Bawaslu Kabupaten Bengkalis menggelar sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu di Bengkalis. Kegiatan yang berpusat di salah satu hotel ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Samsu Rizal sebagai narasumber. Guna meningkatkan pemahaman dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menggelar sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu di Bengkalis. Kegiatan yang berpusat di salah satu hotel ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Samsu Rizal sebagai narasumber. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Menra mengungkapkan, lewat sosialisasi ini pemilu diharapkan dapat berjalan lancar dan damai. Saya mau wakili Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu ini, bagaimana kita berharap pemilu di jelas negeri junjungan kita berkali sini berjalan sebagaimana mestinya dan lancar harapan ke depannya. Sebagaimana dari undang-undang dan keinginan kami di Bawaslu, agar pemilu ini dapat berjalan sebagaimana yang kita inginkan, aman, ramai, tentera, khususnya di dunia rancang kuning dan riau terutama. Mungkin itu saja, dengan Bawaslu kita tegakkan. Bersama rakyat, bersama rakyat kita wasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Samsu Rizal mengatakan kegiatan ini sebagai upaya agar menghindari pemilu yang curang dengan praktek manipolitik. Hari ini kita sosialisasi dari Komisi 2 DPR RI, perkenaan dengan penyelenggaraan pengawasan pemilu dari Bawaslu. Jadi pengawasan pemilu ini diperlukan agar penyelenggaraan pemilu di tanah air ini berjalan dengan sebaik-baiknya, tanpa kita lihat adanya kecurangan-kecurangan, manipolitik, kemudian tidak netralnya penyelenggaraan pemilu di tempat kita ini. Karena legitimasi pemilu itu sangat diperlukan dan tidak akan berarti apa-apa pemilu itu kalau diwarnai banyak kecurangan. Masyarakat diminta turut aktif berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemilu sehingga demokrasi berlangsung adil dan damai. Dari Bengkalis, Dede Moko, Defra Asrianda, Ceria TV melaporkan.